Pedang Zulfikar dipercaya sebagai senjata paling kuat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad S.A.W. Dalam sejarah Islam, pedang ini memang paling dikenal dibanding senjata lain yang digunakan pada masa itu. Bentuk pedang Zulfikar dikenal dalam beragam versi, tetapi yang paling populer dipercayai berbentuk melengkung dan berujung ganda. Pedang Zulfikar, yang konon berkekuatan sama dengan seribu tentara, pada akhirnya diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib. Nama pedang Zulfikar sendiri berasal dari kata fiqar, yang berarti pembedaan atau pembagian. Lantas bagaimana sejarah pedang Zulfikar? Simak cerita berikut ini. Sebelum lanjut ke ceritanya, kalian bisa like, komen, share, dan subscribe video ini. Serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita tentang seputar pengetahuan Islam. Sebenarnya masih belum diketahui dengan pasti. Namun menurut kepercayaan umat Muslim, pada masa Perang Badar, Nabi Muhammad SAW mematahkan sebuah ranting yang secara ajaib berubah menjadi pedang Zulfikar. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa pedang Zulfikar dikirim oleh Allah melalui Malaikat Jibril saat Nabi Muhammad sedang berdoa dalam pertempuran Khandak. Pendapat lainnya lagi mengatakan bahwa pedang Zulfikar adalah hasil rampasan sewaktu perang sedang berlangsung. Sementara versi lain lagi menyebutkan bahwa pada abad pertengahan, pedang besi dan baja diproduksi secara masif dan digunakan untuk bertempur. Setiap tentara dilatih menggunakan pedang sehingga semua jenderal kerajaan, raja serta kaisar memiliki pedang peribadinya masing-masing. Salah satu pedang yang dipunyai oleh Nabi Muhammad SAW adalah pedang Zulfikar ini. Pada akhirnya pedang Zulfikar diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada anak asuh sekaligus menantunya Ali bin Abi Thalib pada masa perang Uhud. Konon, berkat pedang ini, kaum Muslim berhasil memenangkan pertempuran saat melawan para musuh Islam waktu itu. Selain digunakan dalam perang Uhud, pedang Zulfikar juga diandalkan Ali bin Abi Thalib saat Perang Parit yang merupakan upaya pengepungan terkenal di kota Madinah. Sejak itu pedang Zulfikar selalu dibawa oleh Ali bin Abi Thalib dalam berbagai pertempuran. Bahkan Ali bin Abi Thalib dan pedang Zulfikar dipercaya menjadi kunci kemenangan kaum Muslimin dalam perang melawan musuh. Dalam buku Kisah dan Taulah dan 10 sahabat Nabi Muhammad yang masuk surga, menceritakan sosok berani Ali bin Abi Thalib bersama dengan pedang Zulfikarnya. Konon terdapat slogan yang selalu didengung-dengungkan oleh kaum Muslimin ketika perang Uhud yang amat dahsyat tengah berlangsung. Tidak ada pedang, setajam pedang Zulfikar, dan tidak ada pemuda yang setangguh Ali bin Abi Thalib. Dalam perang tersebut, Ali bin Abi Thalib memperlihatkan ketangguhannya sebagai seorang pahlawan Islam yang gagah perkasa. Ia dikenal sebagai bagian bangsa Arab yang mempunyai kemahiran memainkan pedang dengan tangguh. Sementara itu, baju besi yang dimilikinya berbentuk tubuh bagian depan di kedua sisi dan tidak ada bagian belakangnya. Ketika ditanya, mengapa baju besimu itu tidak dibuatkan belakangnya, hai Abu Hussein. Maka Ali bin Abi Thalib akan menjawabnya dengan mudah, kalau seandainya aku menghadapi musuhku dari belakang, niscaya aku akan binasa. Zaid Malbar dalam buku Para Pendekar Muslim turut menceritakan mengenai kisah keberanian Ali bin Abi Thalib dan pedang Zulfikar. Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dan menantu Rasulullah yang sejak kecil berada dalam pengasuhan sang Nabi sangat baik akhlaknya. Bahkan pada saat perang jika musuhnya terbuka pakaian bagian bawahnya, Ali akan berhenti dan tak akan melanjutkan pertempuran. Suatu saat setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad perang badar pun pecah. Pada pertempuran ini, Ali bin Abi Thalib masih berusia 25 tahun telah berhasil menjadi ksatria utama dengan membunuh banyak orang dari kaum kafir Quraish. Tidak berhenti sampai di situ saja, kisah kepahlawanan Ali juga terus berlanjut pada perang khandak saat ia memerangi Amr bin Abdi Wud. Hanya dengan satu kali tebasan, Ali bersama pedang Zulfikar itu mampu membelah langsung sang musuh menjadi dua bagian. Kemudian pada saat meletusnya pertempuran Khaybar karena kaum Yahudi mengkhianati umat Islam dalam perjanjian Hudaibiyah, Ali bin Abi Thalib tampil kembali menjadi sosok pemberani yang telah didoakan oleh Rasulullah bahwa ia akan mendapat kemenangan saat meruntuhkan benteng Khaybar. Bahkan Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai seorang panglima yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasulnya. Perang Khaybar pun dapat dimenangkan dan tentara yang dipimpin oleh Marhab dan Yasin juga mampu dikalahkan. Padahal kedua panglima Yahudi itu memiliki badan setinggi lima hasta. Hingga saat ini pedang Zulfikar yang asli tidak diketahui keberadaannya. Setelah kewafatan Ali bin Abi Thalib, tak ada yang tahu dengan pasti apa yang terjadi pada pedang Zulfikar tersebut. Keberadaannya yang hilang telah menambah misteri dibalik senjata legendaris ini. Banyak yang berharap dapat menemukan pedang Zulfikar, namun hingga kini belum ada kepastian mengenai penemuan senjata tersebut. Senjata legendaris yang melambangkan kekuatan dan keberanian dalam perjuangan Islam. Meskipun keberadaannya yang asli masih menjadi misteri, simbolisme dan warisan sejarah yang terkandung dalam pedang Zulfikar tetap menginspirasi banyak orang hingga saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dan menghindarkan kita dari dosa-dosa yang kita sengaja atau tidak sengaja. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal Dunia Islam. Kali ini kita akan membahas Fakta menarik Kota Goib yang memikat sejarawan dan penikmat misteri di Pulau Kalimantan. Perang Tabuk menjadi salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Rajab. Perang Tabuk juga menjadi peperangan terakhir yang diikuti Rasulullah shalallahu alaihi wassalam. Tabuk adalah sebutan untuk suatu tempat yang terletak antara Wadil Qura dan Syam. Perang ini disebut pula Ghazwah al-Usrah yang artinya Perang Kesulitan. Dikutip dari buku Perang Hunain dan Perang Tabuk, dijelaskan bahwa Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Atau dalam kalender Masehi, diperkirakan terjadi antara bulan September sampai Oktober 630 Masehi.